selamat menikmati karena berlaku jujur dan menepati janji selalu terhubung dengan perbuatan manusia dan kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari menepati janji dan jujur merupakan dua hal yang sangat berkaitan ada pendapat yang menyatakan bahwa menepati janji merupakan bagian dari perilaku seseorang yang jujur istilah untuk kejujuran dalam janji disebut dengan istilah atau dengan kata lain yang benar-benar menepati janji seseorang yang berjanji harus menepati janji yang telah dia buat agar tidak termasuk dalam ciri-ciri orang yang munafik mulai kita bahas materi pertama perilaku jujur yaitu perilaku yang harus dilaksanakan dimanapun kita berada apa sih makna dari jujur itu? jujur adalah kesesuaian antara perkataan atau tindakan dan kenyataan yang sebenarnya atau ada juga yang mengartikan jujur dengan berkata benar dan sesuai dengan kenyataan seorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mu'min lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang umatnya untuk berkata dusta bahkan dalam sebuah hadis dikatakan salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta dalilnya dapat kita lihat pada surat atsob ayat 2 dan 3 kemudian surat al-ahzab ayat 70 dan hadis dari bukhori tentang perilaku jujur kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengerjakan contohnya mengerjakan seorang ujian dengan kemampuan sendiri mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya jadi dalam segala hal apapun yang ada yang ada atau yang kita terima baik dalam grup WA atau sosial media harus kita cek dahulu kebenarannya kalau hal itu benar barulah kita share kepada yang lain tapi kalau itu salah janganlah berita itu di-share karena apabila Anda meng-share berita tersebut maka kita termasuk bagian dari penyebar berita bohong hikmahnya apa sih berlaku jujur itu yang pertama sudah pasti mudahkan masuk surga yang kedua disayang keluarga dan teman serta mendapat kepercayaan dari orang lain pertama surat as-sob ayat 2 dan 3 dengarkan bunyi teksnya ya ayyuhal ladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun kaburamakutan inda Allahi an takulu ma la taf'alun wahai orang-orang yang beriman kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan yang kedua amat besar kemungkinan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan ayat 2 di atas menjelaskan bahwa kita harus berkata sesuai dengan apa yang harus kita lihat apa yang kita kerjakan jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan alias berbohong yang ayat yang ketiga menjelaskan apabila kita melakukan hal-hal yang kita tidak kerjakan namun kita melakukan berkata kepada orang bahwa itu adalah kerjaan kita maka itulah yang menyebabkan kebencian Allah atau sebaliknya kita berkata seolah-olah itu benar apa yang kita kerjakan namun sebenarnya tidak kita kerjakan itulah yang disebut dengan kemurkan Allah jadi berkata tidak benar yang kedua surat al-ahzab ayat 70 hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar ayat tersebut jelas kali mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata benar bertakwa berarti sungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah takut berbuat salah dan dosa seseorang yang beriman kepada Allah hendaklah menyempurnakannya dengan takwa orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran hadis hadis Rasulullah s.a.w. yang diwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi ayatul munafiki salasatun izah haddatha kazaba wa izawu'ada akhlafa wa iza'atumina khawana tanda orang munafik itu ada tiga yang pertama jika ia berbicara ia berdusta jika ia berjanji maka ia tidak menepati janji tersebut atau khianat yang ketiga jika diberi amanah ia berkhianat dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah seperti itu yaitu tidak berlaku jujur dan tempat orang munafik adalah menaka paling bawah peneraka jahat ikmahnya dari sepat jujur dalam kehidupan sehari-hari yang pertama sudah pasti dikintai Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua perasaan enak dan hati tenang jujur akan membuat kita menjadi tenang tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong selamat dari azab dan bahaya dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemudahan dalam hidupnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa terbebani apapun menimbulkan sifat positif tidak ada suhak menyuap dalam kehidupan mempunyai rasa optimis dalam kehidupan dan saat melakukan suatu tanpa ada keraguan dalam benak dengan dasar-dasar yang kuat sikap jujur dalam keluarga tentunya membuat anggota keluarga tersebut menjadi nyaman karena antara keluarga dapat berinteraksi tanpa beban dan saling membantu bila salah satu keluarganya dalam keadaan kesusahan bila timbul rasa percaya diri dalam diri kita dengan sikap jujur pada seseorang pelajar dapat menimbulkan semua tugas atau pekerjaannya cepat selesai dan mudah dalam mengerjakan dan tidak ada masalah yang menghadang kejujuran membawa pelakunya bersikap berani dengan pendirian berani karena benar dapat kepercayaan dari siapapun baik orang tua guru atasan bawahan teman bahkan lawan karena dapat kepercayaan dari teman akhirnya teman kita banyak atau dengan kata lain banyak teman itulah hikmah dari perbuatan jujur walaikan itu berlakulah jujur dimanapun kita berada karena kejujuran akan membawa kebahagiaan materi yang kedua adalah perilaku menepati janji perilaku yang harus kita lakukan dalam segala aktivitas janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu pengakuan yang mengikuti diri sendiri terhadap ketentuan yang harus diripati atau dipenuhi demikian penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Islam janji akan dimintai pertanggung jawabannya lalu apakah makna menepati janji menepati janji bermakna memenuhi sesuatu yang pernah di ucapkan atau di janjikannya atau dengan kata lain janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah di ucapkan kepada orang lain menepati janji merupakan salah satu sifat refugi yang harus dimiliki orang beriman orang beriman pantang untuk interjanji menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh khori dan muslim seseorang yang interjanji dikategorikan sebagai orang monafik sifat monafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amalia atau perbuatan sifat monafik hukumnya haram dilakukan oleh umat islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah s.w.t larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dapat membuat kerusakan dalilnya dapat kita lihat pada surat Alimron ayat 77 surat Al-Isra ayat 34 dan surat Ana'al ayat 91 lalu bagaimana penerapan menepati janji dalam kehidupan menepati janji kepada Allah itu harus kita tepati yaitu dengan cara melaksanakan segala yang dipintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala larangannya contoh yang paling gampang adalah melaksanakan sholat lima waktu atau melaksanakan puasa pada bulan Tau Makhdon atau bisa juga melaksanakan puasa sunah pada hari-hari yang telah diruntukkan seperti hari Senin hari Kamis kemudian hari Tarwia kemudian hari 10 hari setelah Idul Fitri dan sebagainya kemudian menepati janji kepada orang tua yaitu dengan cara kita berbuat baik dan berlaku dan berlaku sesuai dengan apa yang dipintakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan berkata kasar karena berkata ah pun atau menolak dengan pelangkah yang tidak yang ringan itu sudah darang oleh Allah subhanahu wa ta'ala falatakullahu ma'ufin janganlah kamu berkata uf atau ah kepada orang tua karena itu akan menepati janji karena itu akan membuat hati orang tua terasa sakit yang ketiga kita harus menepati janji kepada sesama jika kita berjanji kepada teman atau dalam keluarga atau dalam pergaulan hendaklah ditepati karena janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya dan orang yang menepati janji biasanya adalah orang-orang yang jujur oleh karena itu menepati janji dan kejujuran merupakan hal yang sejalan yang seimbang janganlah kamu membuat janji kalau tidak kalau tidak bisa menepati lalu apakah hikmahnya hikmahnya adalah sudah pasti mendapat kepercayaan dari orang lain karena orang yang berjanji sudah pasti orang lain akan senang dan pasti orang lain akan percaya pada kita yang kedua sudah pasti melalui Allah SWT kemudian memperhat tali suraturahim orang yang janjinya selalu tepat maka tali suraturahim akan selalu terjaga tidak dibilang om do omong doang dalilnya apa sih yang pertama surat al-imron ayat 77 kita dengarkan inna el-le-zina yashterun bi-ah-di la-hi-waha wa-ay-mah-nihim thamana qali-la aulai kela kala 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 Al-Fatihah Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah Dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit Mereka itu tidak mendapat kebahagia Pahala Di akhirat Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka Dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat Dan tidak pula akan mensucikan mereka Bagi mereka azab yang pedih Ayat ini menjelaskan Atau menegaskan bahwa Orang-orang yang melanggar janji Dan sumpah kepada Allah Akan mendapat azab yang pedih dari Allah Di akhirat kelak Di akhirat kelak Allah tidak akan menyapa Dan memperhatikan mereka Yang melanggar janji dan sumpah Janji yang pernah kita ucapkan harus dilaksanakan Sebab janji adalah hutang Al-Wa'adudain Yang wajib dibayar Orang yang bersifat jujur Senantiasa mendapatkan janji Ingkat janji termasuk dosa besar Yang harus dijauhi Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian Baik bagi pelakunya Walaupun orang lain Mengingkari janji Tali silaturahim Dengan orang lain Bisa terputus Bahkan bisa saling bermusuhan Orang yang diingkari janji Bisa kecewa dan marah Jika tidak terkendali Akan terjadi pertengkaran dan perkelahiran Akan lebih berat lagi Apabila pemimpin ingkat janji terhadap rakyatnya Rakyat bisa marah Muncul kekacauan dan kerusuhan di mana-mana Tentunya hal ini jangan sampai terjadi Di negeri kita tercinta Oleh karena itu Kita harus hati-hati Memilih pemimpin Bila pemimpin yang beriman Berahlak mulia Jujur dan menepati janji Ayat yang kedua Surat Al-Isra Ayat 34 Surat Al-Isra Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih baik Atau bermanfaat Sampai ia dewasa Dan penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya Ayat ini menjelaskan tentang Janji harus dipenuhi Al-wa'adudai Karena janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya Begitu juga Dengan titipan harta anak yatim yang telah Dilakukan Kita harus penuhi Kita harus Tepati titipan tersebut Harus diberikan kepada Orang yang berhak Itu anak yatim Jangan kita Meninggalkan Atau Melanggar janji tersebut Ayat yang ketiga Surat An-Naw Ayat 91 Al-Fatihah Dan tepatilah perjanjian dengan Allah Apabila kamu berjanji Jangan-janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu Sesudah meneguhkannya Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu Tadap sumpah-sumpah itu Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu berdoa Ayat ini menjelaskan bahwa Apabila kita sudah berjanji Apalagi sudah bersumpah atas nama Allah Maka harus tutup hati Janganlah melanggarnya Karena Allah menjadi saksi Atas segala apa yang kita ucapkan Hikmah menepati janji Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Terhindar dari sifat menapik Sebab perilaku orang yang menapik Salah satunya adalah ingkat janji Dapat menjadi jalan untuk masuk surga Firdaus Surga Firdaus ini hanya diperuntukkan bagi orang yang memiliki sifat-sifat baik Akan terbebas dari tuntutan Baik di dunia maupun di akhirat Setiap janji akan dimintai bertanggung jawabannya Dengan menepati janji Kita meneladani sifat Allah Yang tidak pernah mengingkari janjinya Sifat dipercaya orang lain Akan dipercaya oleh orang lain Salah satu sifat nabi Sallallahu alaihi wassalam Yang mengantarkannya dipilih oleh Allah Menjadi rasul dan nabi Adalah karena ia orang yang terpercaya Atau al-anin Akan menjadi pribadi yang berwibawah Tidak dilecehkan Dan akan mendapatkan persangka baik dari orang lain Akan terhindar dari dosa besar Dan akan meraih keutamaan Mengingkari janji Antara sesama muslim hukumnya haram Sekalipun terhadap orang kafir Lebih-lebih terhadap sesama muslim Jadi memenuhi janji termasuk keutamaan Sedangkan mengingkarinya termasuk dosa besar Dengan menepati janji Jalinan antara individu Akan terjalin harmonis Dan semakin atas Menepati janji merupakan wujud dari kemuliaan Menghargai dan menghormati manusia Digolongkan menjadi golongan Nabi Muhammad SAW Lalu Apa sih bahaya ingkar janji Yang pertama Dengan mengingkari janji Orang itu termasuk orang yang munafik Sebab berlaku orang munafik Salah satunya adalah ingkar janji Dengan mengingkari janji Maka semakin jauhkan dari surga berdaus Sebab surga berdaus hanya beruntukan Bagi orang yang memiliki sifat-sifat baik Dengan mengingkari janji Dengan mengingkari janji Tidak akan dipercaya orang lain Bahkan orang-orang terdekat pun Juga tidak akan percaya Dengan mengingkari janji Dengan mengingkari janji Kita tidak memiliki wibawa Sering dilecehkan Dan selalu mendapatkan Perasangka buruk dari orang lain Dengan mengingkari janji Berarti telah melakukan dosa besar Dengan mengingkari janji Jalinan antara individu Akan terputus Bahkan bisa saling bermusuhan Jika orang yang diingkari itu tidak rela Maka akan bereaksi Dan timbul kemarahan Jika marah tak terkendali Bisa menimbulkan pertengkaran Perkelahian Bahkan bisa menyebabkan pembunuhan Jika pemimpin ingkar janji terhadap rakyatnya Maka bukan mustahil akan terjadi pemberontakan Dan perharah di negerinya Jika periodenya habis Jangan harap bisa terpilih lagi sebagai pemimpin Jika yang ingkar janji suatu perusahaan Terhadap karyawannya Sering menimbulkan demo Yang bisa membangkutkan perusahaan itu sendiri Terakhir Sebagai kesimpulan Harus kita katakan bahwa Jujur adalah berkata benar Dan sesuai dengan kenyataan Seseorang Disebut jujur Apabila berkata sesuai dengan kenyataan Kejujuran akan membimbing Kepada kebaikan Dan kebaikan akan membimbing ke surga Sebaiknya Kedustan itu akan mengantarkan pada kejahatan Dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka Na'udzubillah Sarakallahulazim Demikianlah Semoga apa yang dijelaskan Dari awal sampai akhir Dapat menjadi pelajaran Dan dapat Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!